Kampas kubelang sudah terpasang semua ya tinggal memasang bodi falem Kampas kubelang sudah terpasang semua ya tinggal memasang Koper Holomatic Escudo 2.0 kemarin yang terjadi hilang tenaga kurang maksimal dibongkar Prediksi Kampas kubelang sama bandisnya ada yang gosong ternyata benar nih disini gosong Nah ini tandanya Kampasnya kosong karena mobil semua ya Kampasnya habis yang ini sampai ngelotok ini habis apanya habis Lendes luka Lendes mulai luka Nah ini Lendesnya Gosong Kemakan Lendesnya Nah jangan tanya maju atau mundur ya Yang penting nanti hasilnya oke maju mundurnya Oleh ya Pak ya Nah itu Yang penting kembali normal deh Siap Garansi satu tahun Oh garansi 18 bulan kayak ano jual aki Setahun setengah ya 18 18 bulan kan setahun setengah Tuku Aki garansi ya waduh atau setahun setengah Setahun setengah Tuku Aki garansi Tuku Aki garansi Tuku Aki garansi Tuku Aki garansi Mulai perakitan lagi Tuku Aki garansi Nah bodinya sudah itu rupanya benar-benar seperti itu oke ayo pade pasang pade selap cuci bersih pasang cuci bersih pasang nah yang itu nanti bersihkan langsung pasang nah setelah terpasang disiram oli metik supaya tidak kering disemprot dites dites dulu apakah terjadi kebocoran atau tidak tuh nyiprat kaget nah kita percaya percaya mobil-mobil oh itu berarti sasici di sawat geraknya nuru semurna ini sempurna sempurna kemudian lanjutkan komponen berikutnya yang kotor-kotor percaya menggunakan amplas halus bisa nomor 400 bisa nomor 600 ya di amplas ringan-ringan supaya pesih supaya pesih kemudian nanti dibuji oke nah itu bagian kita masukkan kemudian menggunakan minyak solar terbaru si ciji jepokmu hitungan nama skopling yang paling gede nomor ciji pasti yang semakin rendah deh paling paling terbaik capi kemana gila kosong aku ngajari cambandar semua reparkit diganti semua ya agar olinya tidak bocor tenaganya bisa maksimal ya pak lebih dari maksimal lebih dari maksimal dipersihkan dan dilihat ganti selet sudah masuk kita bagus kiri 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 kiri